Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak teman-teman semua Semoga selalu sehat Selalu dalam minuman Allah SWT Semoga Allah SWT selalu memberikan kita Keberkahan dimanapun kita berada Oke teman-teman Kita mau update barang titik jual Yang turun harga ada beberapa Yang pertama ada ini teman-teman Ini N695 Harga kemarin dari bawahnya Rp 900.000 Ini dengan PVC abu ya Bentuk pisaunya seperti ini teman-teman Pisa sembelian ya Tulisannya ini Bohler N695 Sudah dikasih karet ya Disininya Tadinya ini kayaknya Mikarta asli Gagang aslinya Ini full tang teman-teman Jadi sampai belakang tangnya Kalau mau kita ukur panjang dimensi Panjang bilahnya dia dapatnya di 28 cm Ketebalannya kurang lebih di 4 mm Kita tes ketajaman Seperti ini justru Tajamnya sudah cukup tajam teman-teman Seperti ini Di setting bilahnya kayaknya di semi-convex tentunya Jadi tidak terlalu flat Makanya ketajamannya tidak terlalu maksimal Tapi untuk ketahanan insya Allah lumayan maksimal ya Ini dikasihnya seperti ini Seperti ini teman-teman Nanti jangan tanya lagi harganya jadi berapa bang ya Itu sudah harga setelah di courting teman-teman Ya berikutnya ada barang titip jual lagi Ada ini per delman cap mata Seperti ini teman-teman Sudah di mirror teman-teman ya Sudah mirror polis Ketebalannya kurang lebih di 3-4 mm Bentuknya candung Panjang bilahnya dia di 25 cm 25 cm seperti ini ya Kita coba tes ketajaman Seperti ini Ya tajamnya sudah lumayan bagus ya teman-teman ya Dari ujung ke ujung insya Allah sudah rata Ya ini lumayan flat bilahnya Tipis bagian matanya ya Baja per delman cap mata teman-teman Dengan sarung kulitnya seperti ini Yang minat langsung di whatsapp aja Kalau ada yang mau Ya kayunya gak tau kayak apa nih Kayu curly curly gitu ya Dengan pin disini teman-teman Ya dia full kayu ya Oke harganya nanti diturunin juga Kemarin itu harganya di 3.50 Jadi 4.50 kemarin Teman ini diturunin Nanti harga setelah turuninnya Saya catung bilah sini teman-teman Yang minat langsung di whatsapp aja Ya berikutnya ada HSSK Nekhusa teman-teman Seperti ini ya Bentuknya Bowie Ya seperti ini Bowie atau pala lindung Tidak ada pinnya Hanya ada duralium saja Dia punya panjang di 25 cm Kalau gak salah Bentar saya ukur dulu Panjangnya 28 cm ternyata teman-teman Panjang reelnya 27,8 cm Hampir 28 cm Ya ini agak kotor ya Coba kita Kepaya lap dulu Ini dikasih gemuk ya Atau dikasih wax Biar tahan karat ya Karena ini bajak HSS Karena ya bisa Jadi dia bisa berkarat teman-teman Ya kita coba tes Tajamnya seperti itu teman-teman Ya Sudah Bawaan pabriknya sudah lumayan Bawaan pandenya sudah lumayan tajam ya Ini udah sangat flat sekali Kalau teman-teman suka yang bilah flat Bisa ambil ini teman-teman ya HSSK Nekhusa Himex 28 cm seperti ini Kayunya sonokaling hitam Dengan duralium seperti ini Oke berikutnya ada yang sisa satu bilah teman-teman Ini ada bulnose kecil ya Bulnose 25 cm kayaknya Pinnya 2 Ada duraliumnya Sarungnya sonokaling Ini 25 cm kalau gak salah Kita lap dulu ini kotor Ya Untuknya seperti ini teman-teman Ya Bulnose lokal Ketebalannya kurang lebih di 3-4 mm Panjang bilahnya di 26 cm teman-teman 26 cm Bulnose Wilis Gen 2 Tajamnya seperti ini Ya Sudah cukup tajam Ya Ya ini udah di belt grinder badannya Jadi ada Ininya ya Ada urat BG-nya ya Kebawah Ya Baja Perwilis Silahkan kalau teman-teman yang minat Langsung di whatsapp aja Ini Apa namanya ini Perwilis teman-teman Tip Lanjutin yang kemarin teman-teman ya Lanjutin yang kemarin Ini ada Apa namanya Pisau premium Dari Saudi teman-teman Robet Herder ya Ini custom teman-teman ya Ini ada Sarungnya seperti ini teman-teman Iya Sarung kulit tebal Dia berapa lapisnya Coba kita buka dulu Kita buka Sarungnya Ya 1 2 3 3 lapis teman-teman 3 lapis yang dilipat ya Kulitnya lumayan halus Lumayan tebal Ini dikasih motifnya jahit Seperti ini Ini ada buat masukin tangan Atau buat masukin gasper Jadi dia motifnya melintang seperti itu Ya seperti ini Bentuk bilahnya Bilahnya Bentuknya candung ya Kebawah gitu teman-teman Dia punya panjang bilah Dapetnya di 14,6 cm Hampir 15 cm Ya ini yang versi Saudi teman-teman Kalau teman-teman Yang udah pernah umrah atau haji Biasa liat gagang kayak gini Ini adalah gagang Khasnya dari Saudi teman-teman ya Gagang khasnya dari Saudi Dan ini Kebetulan di Kasih di gagang Robet Herder ya teman-teman Ini dia Rose free atau Stanley steel Seperti ini teman-teman Ganteng banget ya Ini yang warna kuning emas ya teman-teman Nanti ada lagi yang Agak marun Ya ini saya kasih tau dulu ya Gini Ketebalan bilahnya kurang lebih di 3 mm teman-teman ya Kurang lebih di 3 mm Ya Ini dikasih stopper sama dia Seperti ini Ya Ini kolektor item sih sebenernya Mungkin kalau buat pake harian Kurang cocok ya teman-teman ya Emang buat Koleksi-koleksi Atau buat dipake sesekali aja ya teman-teman ya Bilahnya ganteng Robert Herder Solingen Jerman Seperti ini teman-teman Mantap sekali Ya Harganya sultan ini Cukup sultan teman-teman Ya tajamnya seperti ini Ya ini tajamnya udah Sangat bagus ya Bagian matanya Kayaknya udah di asa Sama orang Arabnya Karena Udah di custom ya teman-teman Biasanya kalau udah di custom Kadang Matanya ada yang rolling Atau ada yang cipping Jadi dibenerin kayaknya Jadi udah tajamnya udah 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 cakep ya Udah standar teman-teman ya Ya coba kita masukin dulu Yang ini kita simpan Robet Herder nya Bentuk locknya dia ke atas teman-teman ya Ya Seperti itu Yang minat langsung silahkan Hanya ada satu piece Berikutnya teman-teman Ini ada Robet Herder yang kedua Ini yang warnanya merah ya Sama ya customan dari Saudi juga Ini ciri khas ya Ini juga limited teman-teman Barangnya gak banyak ya Mungkin di toko cuma ada 1 atau 2 bilah aja Ya Ini bentuknya seperti ini teman-teman Sama ya ganteng ya Rosfrey Solingen Handmade Germany Tulisannya Ya Dia punya panjang bilah Di sama ya Di 14,6 cm ya Hampir 15 cm Seperti ini teman-teman Ya Ajib ya Insya Allah Ya Belakangnya seperti ini Bilahnya seperti ini Ya Capnya kincir angin Robert Herder Solingen Ya Gagangnya ini juga khas dari Saudi teman-teman Ini limited edition Jarang-jarang Gagang seperti ini Ya Tajemnya Ya seperti itu Tajemnya standart ya teman-teman ya So standard Belum biasa ulang Ya Ya Kalau ada yang bila teman-teman Silahkan di whatsapp aja Ini Herder Sultan Herder Sultan Robert Herder Sultan Jarang ada Di Indonesia Saya rasa Belum ada ya teman-teman Mungkin Andaikan ada juga mungkin Hanya 1 atau 2 orang Jarang barangnya seperti ini Ya Sama ya ini Sarung kulitnya juga tebal Silahkan kalau ada yang bila teman-teman Langsung di whatsapp aja Terakhir teman-teman Ada Yang saya mau konten Kemarin saya udah janji juga Ini ada Sharpening steel Ini sangat menarik sekali teman-teman Ya Kita bacain dulu Lihat nih speknya Ini juga dari Robert Herder Ini juga dari Robert Herder Ini udah tinggal 2 Kalau masalah Disananya juga udah kosong Ini Untuk finishing sih Kayaknya Sharpening Tapi untuk finishing teman-teman Karena ini ada Nagura nya Ini ada Nagura nya Untuk menghapus Ini ya Bekas asahannya Ya teman-teman Kita coba Cek Biasanya kalau teman-teman yang beli Batu naniwa Batu asah naniwa Biasanya dapet batu kecil itu Batu Nagura ya teman-teman ya Nah ini dapet Nagura stone nya Seperti ini Ya unik banget ya Nagura stone nya Buat ngapus Bekas asah yang di Serpening Nah ini Saya juga baru pertama kali ya teman-teman Ini adalah Serpening Korundin Korundin Germany Ya teman-teman Misalnya seperti ini Korundin Germany Ini dia sangat halus sekali teman-teman Sangat halus sekali Bagian asahannya atau bagian syar peningnya teman-teman Dan ininya rapi banget ya Ke besi ini Ini stopper nya Kayunya ini Saya gak tau kayu apa Mungkin kayu zaitun Cuman saya gak berani bilang ini zaitun Karena gak ada keterangan di ininya Di Apa namanya Di Kertasnya teman-teman ya Ya ini ada logo ininya Cing-cerang Ini sangat nyaman sekali ke gangnya Beda sama yang lain Ergonomis ya teman-teman Dan Asahannya warnanya krem Selama saya main pisau Sejauh ini Sependek pengetahuan saya Saya baru nemu yang Serpening yang warnanya seperti ini ya Yang apa namanya Abu-abu seperti ini Abu muda Ada juga abu tua Itu biasanya yang Apa ya Coating ya Coating titan itu Titan Dik titan ya teman-teman Terus ada lagi apa ya Dik kombi Yang ada Apa namanya Bagian honing steelnya ya teman-teman Nah ada yang juga Honing botak teman-teman Nah ini Warnanya krem Ini unik banget teman-teman Dan ini Lumayan sih kemarin saya udah coba Dia abrasive teman-teman Ternyata ya Coba kita pake yang ini ya Robert Harder ini Ini saya contohin ya Ini dia tidak ada Gore-reter hitamnya ya Jadi ketika kita gosekin Kesini Pisaunya Nanti dia ada Bekas hitam-hitamnya Dia menandakan Ini adalah abrasive teman-teman Atau Mengikis bilah ya teman-teman Bismillah kita coba ya 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 coba kita coba Seperti ini Ya ini langsung ada keliatan Bekasnya Di kamera gak keliatan Ya ini ada bekasnya Jadi ada bekas bajanya Yang kegerus teman-teman Padahal ini Sangat Halus sekali teman-teman ya Halus sekali Ini buat cocok teman-teman Yang main grid tinggi Mungkin cocok banget Pake sharpening seperti ini Ini Apa ya Halus tapi tetap Abrasif teman-teman Luar biasa Dan ini bekas bajanya Bekas hitam-hitamnya ini Bisa dihampus pake si ini teman-teman Pake si Nagura ini teman-teman ya Jadi samar dia Di gosok-gosoknya ini Ya nanti dia Abis ya teman-teman ya Apa namanya Bekas bajanya Kehapus Tinempel disini Ya seperti itu Ini harganya lumayan teman-teman Harganya mungkin Sekelas di koron ya Nanti harganya di jatuh-menit disini Buat teman-teman yang minat Silahkan di whatsapp aja Ini saya ada dua Jenis Ada dua bilah Ada dua stick sharpening seperti ini Satu yang ini Ada satu lagi di Box Iya Ya Buat teman-teman yang boleh silahkan Sharpening unik Dari Robert Herder Solingen Namanya Korundin Korundin Germany Ya Langsung aja di whatsapp Ini Unik sekali Barangnya sangat unik Ini panjang Sticknya 30 cm Ya panjang sticknya 31,5 cm Dari sini Ke sini 31,5 cm Langsung aja di whatsapp Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton Yang udah komen dan subscribe Yang udah titip jual juga Kita jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Arna Pisau yang baru dan yang lama Barakallahu fikum Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya